Kasus ilegal akses pencetakan EKTP di Dinas Dukcapil, Kota Jambi terus berlanjut. Setelah melimpahkan berkas Febriansyah ke Kejaksaan, penyidik membidik tersangka baru dalam kasus ini. Penyidik Cyber Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jambi terus mendalami kasus ilegal akses pencetakan EKTP di Dinas Dukcapil, Kota Jambi. Sebelumnya penyidik telah melakukan penahanan Febriansyah yang sudah lebih dulu menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini. Saat ini, berkas pegawai harian lepas Dinas Dukcapil, Kota Jambi itu telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, Jambi. Direktur Reskrim Suspolda, Jambi, Kombes Pol Sigid Ghani Setiono mengatakan setelah tersangka Febri, penyidik saat ini membidik tersangka baru dalam kasus ini. Ia menegaskan setelah proses Febri berjalan di tangan Jaksa, pihaknya akan segera memeriksa nawal lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Meski demikian, penyidik masih enggan menyebutkan siapa saja tersangka baru dan jabatan atau peran dalam kasus ini. Di legal akses yang sedang kita tangani saat ini, satu tersangka sudah kita limpahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya kita akan kembangkan ke jaringan yang bekerja bersama dengan tersangka. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi dan akan segera kita lakukan pemeriksaan. Terima kasih terus di dalam pembangunan, Pak ya? Ya, betul sekali. Karena tindak pidana ini mengakibatkan korban dari masyarakat yang menggunakan kartu identitas yaitu KTP yang tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Artinya identitas yang berada di dalam chip tidak sesuai dengan yang tertera di KTP itu sendiri. Jadi ini sangat merugikan dan harapannya ke depan masyarakat yang merasakan dampak dari tindak pidana ini mungkin belum melapor. Segera saja silakan melakukan verifikasi ke Dispeduk Capil, Kota Jambi untuk bisa dilakukan menerbitan KTP yang semestinya.